Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sini udah pada kenal sama gue? Belum ya? Yaudah gak apa-apa Gak apa-apa Kalo belum kenal kenalin nama gue Ridwan Ini teman-teman dari Ojek Online Luar biasa rame banget nih ya Nonton lawak jangan rusuh ya Gak ada yang pake helm kan kesini ya Wah itu kepalanya motif helm itu Keren-keren Kalo ditilang kenapa gak pake helm? Kepala saya SNI pak Keren-keren Ini pertama kalinya gue tampil di Komika Vagansa Boleh tepuk tangan buat Komika Vagansa dulu Keren acaranya ya Gue buat tampil disini kemarin belah-belahin cukur rambut Niatnya supaya jadi keren Akhirnya malah jadi kesel Karena semenjak cukur rambut banyak yang bilang muka gue keliatan serem Muka gue serem Sereman saya bang Siapaan lu Tapi gak apa-apa ya kalo dikatain dong sih gak masalah gitu Yang lebih bikin gue sakit hati Kemarin pas gue baru beres cukur rambut Kan gue jalan ke rumah Di jalan ketemu bapak-bapak Lagi gendong anak gitu Gue liatin anaknya nangis Bapaknya kesel Marah-marah pas sama saya Saya liatin bapaknya juga nangis Gak lama dateng ibunya Ibunya cantik Saya liatin Eh bukannya nangis Ibunya malah naksir 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 bapaknya makin nangis Naksir Naksir Kenapa itu ketawa ya Naksir Bapak jadi klik-klikin dong itu Aduh Tangannya dijaga coba tangannya Kemarin pas cukur juga Tukang cukurnya nyebelin ya Jadi kan gue bilang Bang tipisin aja ya Terus kata tukang cukurnya Mau tipisin apanya deh Kata gue ya rambutnya bang Masa giginya Emang gigi gue gondrong Gigi gue kan rapi ya nih Udah cepak abri rapi Terus abangnya nanya lagi Yaudah mau dicukur model apa Kata gue ya apa aja lah bang Yang penting jadinya ganteng Terus kata abangnya Kalo ganteng mas susah deh Gue kan misalnya cuman ngerubah gaya rambut Bukan ngerubah takdir Selin ya Tapi meskipun kayak gini Gue udah punya pacar Alhamdulillah Gak usah ditepokin Kayaknya gue susah banget nyari pacar Biasa aja Biasa Gue kadang suka kasian gitu ya Ngeliat jomblo-jomblo Jaman sekarang Gak malam minggu Gak malam jumat Kalo di sosial media Selalu diledekin sama yang punya pacar Padahal asal tau aja Yang punya pacar Belum tentu hidupnya bahagia Apalagi yang pacarnya hobi ngatur-ngatur Ngatur pola makan Ngatur pola tidur Ngatur lalu lintas Ribet Kalo masalah pacarnya mani Gue pengalamannya banyak Waktu jaman sekolah tuh Gue bisa dibilang playboy Eh Kagak percaya amat itu Serius dulu gue Kalo pacarnya tuh Gak pernah bisa lama Bosan dikit ganti Bosan ganti Gue yang diganti Wah Tapi ya gak apa-apa Kayak ting kan Mantan gue banyak ya Tapi emang Dulu tuh gue kalo pacaran Suka gak pernah puas ya Jadi bawaannya Kalo punya pacar tuh Pengen nambah-nambah terus Udah punya pacar satu Pengen punya dua Udah punya dua Pengen punya lima Udah punya lima Pengen buka rental Gak pernah bos Tapi ya itu dulu Sekarang gue udah setia Sekarang pacar gue cuman ada satu Satu keluarga Jadi emaknya Neneknya Semua gue pacarin Gue gitu orangnya Gak pilih-pilih ya Yang mau aja lah Hayulah Ini yang berdua Kira-kira Mau gak nih Eh duduknya bisa Muderan dikit gak Cantiknya kelewatan Itu ibu yang pake baju Orang bisa muderan dikit juga gak bu Ibu juga sama Cantiknya kelewatan Udah lewat gitu Itu sisanya Coba kalo masalah pacaran ya Gue tuh kadang suka risih gitu Ngeliat anak muda jaman sekarang Yang pacaran ya Karena udah pada gak tau aturan Gak tau batasan Dan yang paling bikin gue risih Anak muda jaman sekarang Kalo pacaran udah pada gak tau tempat Dimana aja jadi Di pinggir jalan Pacaran Di pinggir danau Pacaran Sampai gue pernah ngeliat Ada orang pacaran Di pinggir orang pacaran Ngumpul Kata gue ngapain lu kerja kelompok Terus kadang juga Ada tuh yang suka Mesra-mesraan di motor ya kan Cewek cowok naik motor Boncengan mesra-mesraan Gue kadang suka merhatiin tuh Kalo sore-sore Karena kalo lagi merhatiin Cewek cowok boncengan Naik motor tuh Kadang gue bisa nebak-nebak nih Kira-kira mereka hubungannya apa sih Kalo misalnya pas dibonceng Ceweknya cuma megang baju Ini masih temenan berarti ya kan Kalo udah dipeluk Ini bisa dipastiin kalo dia udah pacaran Tapi kadang ada juga yang dipeluk engga Megang baju engga Dia malah megang pundak Ini bisa dipastiin Kalo pacarnya Gejek ini Terus kalo lagi merhatiin mereka juga Kadang kita bisa tau Misalnya pacaran kita bisa tau Hubungan mereka tuh udah Seberapa lama sih gitu Kalo misalnya Ceweknya pasti bonceng Meluknya cuma kayak gini ya Ini masih sebentar lah Paling baru Satu dua caturulan Gila Sebentar ya Karena kalo udah lama Kadang meluknya suka aneh-aneh gayanya Kadang ada yang meluknya tuh nyerong Terus kadang dagu ceweknya Ditempelin ke pundak cowoknya Terus cowoknya juga kadang gak diem Tangannya suka aktif ya Jadi sambil dipeluk kadang Cowoknya suka megang-megang Apa Suka ngusap-ngusap tangan ceweknya Kadang juga suka ngusap-ngusap rambut ceweknya Kadang juga suka ngusap-ngusap batu cincin Aktif gitu Apa aja dikerjain Tapi kadang Gue juga pernah liat Ada yang lebih parah lagi Jadi Lagi boncengan gitu ya Ceweknya tuh Duduknya rapet banget gitu ya Jadi Badan Si ceweknya tuh Sengaja banget ditempelin ke pundak Eh ke punggung cowoknya Jadi gini Rapet banget Terus ininya agak dinaikin Jadi motornya jalan Gitu ya Ini orang-orang yang kayak gini Biasanya hubungan pacarannya baru sebentar Cuma durasi di motornya yang kelamaan Jadi keremian pak Cuma kalo lagi cewek sama cowok naik motor itu Kadang cowok selalu ada aja yang namanya modusnya ya kan Modus apa? Modus nge-rem Biar apa? Biar kena Kena apa? Kena tas Kan pake tas Ini bawa-bawa tukang kojek Pasti sering modus nih Kalo ceweknya cantik nih Jadi tiap Bawa motor Di rem-rem Ya kan Gapernah? Ceweknya disuruh naik ya Kalo gue sih gak pernah tuh Modus-modus gitu Pake rem-rem gitu Biar kena gak pernah Karena menurut gue murahan ya Gitu Gue kalo mau modusin cowok Ece Modusin cowok Ketauan deh kan Keceplosan Gue kalo mau modusin cewek Biasanya gak pernah pake cara-cara yang kampungan kayak gitu ya Gue biasanya kalo mau modus ya dari awal lah Jadi sebelum ceweknya naik Udah gue modusin duluan Ini buat cowok-cowok kalo pengen modusin cewek Tapi gak keliatan nakal-nakal banget Caranya gini Jadi sebelum ceweknya naik nih Lo duduk aja di jok Itu di ujungnya Ini jok nih Di ujung Nanti begitu cewek lo naik Lo bilang aja Aku munduran dikit ya Pas mundur Iya Tapi kadang gue coba cara itu dan gak berhasil ya Jadi gue duduk udah di ujung nih Nih jok nih Udah di ujung banget nih Nih setang segini Udah di ujung Gue mundur lagi Masih gak kena juga Pas gue nengok ke belakang Ceweknya balik badan Lalu salah gak kenda Tapi gue juga pernah gitu ya Naik motor Boncengin cewek Itu Gue duduknya gak di depan Biasa aja gitu Terus ceweknya naik Gue belum mundur Udah kena Wih gila kan Belum mundur Udah kena Pas gue nengok ke belakang Mau tau yang gue tengok di belakang ada apaan Nanti gue kasih tau Kalau gue diundang lagi di Komika Pak Gansa Nama gue Ridwan Terima kasih